hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya welcome back to my youtube channel Oke teman-teman kali ini aku mau review ketiga popok dari Sweety ya sesuai dengan judulnya ya teman-teman aku mau review perbedaan antara Sweety Gold kemudian Sweety Silver Pants dan Sweety Bronze Pants nah disini aku akan kasih perbandingan mengenai harga kemudian dari segi kenyamanan bocor atau enggaknya dan kelebihannya ya pokoknya kelebihan kekurangannya disini aku akan share Oke Oke disini kekurangannya L kan disini di 11-15 kg ya teman-teman semuanya ini di 11-15 kg tapi ini harus jadi patokan nggak mesti juga disesuaikan dengan berat badan teman-teman harus tahu dulu bodi anak teman-teman nih Apakah anak teman-teman ini badannya semuanya padat gitu ya kalau yang padat ini boleh kok yang usia eh sorry yang berat badan di 9 kg ini udah bisa pakai yang 11 karena apa karena ini ketiga popok ini apa ini lebarnya ini nggak sama dari yang bronze kemudian silver yang gold ini lebarnya nggak sama ya jadi untuk anak yang udah masuk kilogram ke sembilan 9 kg sorry pakai ukuran L ini bener-bener cocok banget malah ini kayak yang sempit gitu dipakai sama anakku yang paling kecil ini kan berat badannya di 9 kg ini malah yang kayak sempit gitu padahal ini mulai ini tuh starnya di 11-15 kg ya tapi kalau pakai yang gold anakku nih yang berat badannya 9 ini malah kayak gede gitu tapi emang cukup maksudnya tuh ngepas gitu ya tapi enggak se-se-apa ya kayak sesegitu loh kayak yang sempit gitu kalau ini kayak yang sempit banget yang bronze ini nah anakku ini yang umur 9 bulan berat badannya mungkin sekarang udah 10 kali ya karena aku belum vaksin ini pakai yang silver baru ini bener-bener kayak masuk seusianya gitu karena kan kalau berat badan 10-11 ini nggak jauh beda ya gitu ya teman-teman jadi anakku ini yang 9 bulan sama yang 2 tahun popoknya sama gitu ya pakai yang L ini jadi catatan ya teman-teman jadi kalau beli popok jangan disesuaikan dengan kilogramnya coba nanti teman-teman kalau beli yang kemasannya kemasan dikit dulu terus teman-teman pakaiin apakah masuk nggak nih si popoknya ke usia anak teman-teman gitu ya poin dilihatin dari body aja teman-teman kalau menurut gue ya teman-teman terus untuk segi harga untuk yang segi harga ini yang gold ini jelas lebih mahal karena apa karena ini unggul banget gitu ya aku jelasin dulu penggulannya ya karena ini tuh ada indikator nah itu ada garis kuning di bawahnya nih nih garis kuning ini adalah indikator nanti kalau udah full ini tuh warnanya jadi warna biru hijauan gitu berubah gitu ya ini pertanda kalau si popok ini meminta diganti ini tangannya udah full banget selain itu ini ada perkatnya gitu ini ada sulatip buat ngegulungnya jadi pemisinya udah full ini bisa kita gulung kemudian ini kita tarik ini sweetie gold kemasan yang terbaru ya ini keren banget pokoknya bagus banget gini kita tinggal lepas aja kita tinggal ngegulung deh jadi ini kita enggak kesusahan banget saat si baby ini misalnya pupuk ya kalau pupuk kan kita harus dia juga kresek ya buat masukin si kotorannya si popoknya ke dalam plastik gitu ya jadi kalau misalnya nggak ada perakatnya ini takutnya bercacaran kemana-mana gitu ya tapi kalau udah ada perakat kita belum siapin plastik di deket kita aman-aman aja karena udah ada perakat jadi udah udah ketampung eh apa tapi gitu ya ngegulung gitu dan lebih kerennya lagi ini tuh nih temen-temen yang aku kemarin review sweetie ya yang kata aku ngejelasin kalau yang gold ini layarnya keren banget udah kayak celanan ini tuh lebar banget tuh temen-temen ya lebar banget ini bagian layarnya dan ini tuh 3d banget loh kepegang banget tuh ini bagian dalam satu ya tuh bisa dilihat ya satu terus bagian yang kedua ada jadi ini double layer tapi di dalamnya ada lagi jadi ini tuh kayak emang 3d gitu dalam nih satu kemudian ini ya bisa dilihat nih dua nah ini ini tuh udah kayak celana banget jadi si anak-anak ini mau aktivitas gimana juga ini nggak pernah tuh keluar kemana-mana gitu ya karena aku pernah pengalaman kan sorry banget ya anakku ini aktif banget pupnya ini jadi agak keluar gitu gitu ya yang paling kecil nih emang lagi aktif-aktifnya banget aku pikir apa gitu ya keluar karena aku bandingin aja sama yang bronze ya karena yang bronze ini si layar bagian luarnya ini pendek banget ya nih lihat nih nggak selebar yang gold tuh bisa lihat nih yang gold ini travel gini loh ngerumbe gitu kalau di baju ini apa ya ya gini kali ya kayak ini ada ruffle-raffle nya gini ya nih tuh kalau yang gold ini udah ada nih jadi kayak celana banget tapi sorry aku belum ngasih tahu ya kalau bagian back ada nih tulisan bagian belakang bagian bawah back L tapi untuk yang gold ini nggak ada tulisan front atau depan ya bagian depan atau frontnya ini nggak ada gitu jadi eh masing-masing celana nya itu ada bagian keterangan pokoknya kalau yang gold ini keterangannya biar nggak pusing di bagian belakang ini ada tulisan back L selain itu di bagian belakangnya ini ada perangkatnya jadi teman-teman jangan sampai salah untuk bagian perangkatnya inget ini buat nih gulung jadi jangan sampai dipakai yang perangkatnya ini di depannya teman-teman dan untuk harganya ini di 54 pitch popok kayak gini itu harganya di 125 gitu ya cukup mahal 125 ya udah gitu 54 tapi ini nyaman banget jadi menurut komisinya mau pergi-pergian nih dipakai popok ini nih udah gitu gitu banget pokoknya aman nggak akan khawatir kemana-mana mau pupuk mau pipis nih karena si anak juga nyaman banget udah kayak celana dalam bahkan kalau anak aku pakai popok ini aku nggak pernah pakai yang lagi celana dalam gitu ya ke si anak itu karena ini udah ngepas banget jadi si anak tuh kayak pakai celana gitu aja oke lanjut ke yang silver untuk yang silver ini bagian frontnya di sini ada tulisannya nih front L kalau yang tadi gold kan tulisannya itu back kemudian ada gold tapi di sini nggak ada indikator kemudian juga nggak ada perangkatnya dan ini bagian karetnya nih teman-teman bisa lihat ini bagian batas popoknya ini nggak begitu panjang nggak begitu pendek juga ini emang bagian tengah-tengah banget diantara gold dan bronze ini paling aman jadi nggak begitu nggak panjang nggak pendek gitu ya tapi ini juga nyaman juga sama kayak gold hanya saja ini harus sering dicek karena ini pendek banget sama kayak bronze jadi harus selalu pakai celana dalam ya kalau misalnya udah pakai celana gitu ya tetap harus pakai celana dalam meskipun nggak pakai antrok gitu ya nggak pakai antrok ini kayak anak cewek ya anakku yang pelamin cewek tetap aku pakaiin selana dalam gitu meskipun pakai selana juga tetap aku pakai selana dalam karena ini harus bener-bener ngepas gitu loh di bagian bawahnya karena kalau nggak tuh suka nyelip-nyelip gitu ke bagian samping-samping pantatnya gitu loh teman-teman kebayangkan ya dan ini harganya di Rp62.000 aku belinya di closerba bukan di online mungkin di online lebih murah Rp62.000 isinya di Rp34.000 ya kalau dikali 2 Rp34.000 kali 2 Rp72.000 kemudian harganya di Rp124.000 ya ini lebih ekonomis dari yang gold ya Rp54.000 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 Rp72.000 Rp20.000 Rp50.000 lebih mau lebih banyak dari yang gold kalau kita ambil yang silver ya teman-teman gitu jadi aku kayaknya akan meneruskan atau pakai yang silver gitu ya tapi kalau pakai yang gold ini mungkin kalau mau pergi-pergian aja gitu kalau kemana-mana oke dilanjut ke yang bronze untuk yang bronze ini bagian depannya ada disini tapi ini sangat tidak terlihat teman-teman karena ini emang dominannya warna putih ya popoknya dan tulisannya ini bener-bener samar-samar banget dan tulisan gold ini juga frontnya itu putih gitu nggak berwarna jadi nggak jelasin kemudian ini ada panah kayak gini gitu terkadang nih panah di bagian sini terkadang juga di bagian bawah jadi kita harus bener-bener jelik banget nih kayak gini ngeliatnya ya oke ini untuk bagian panah ke atas itu yang bagian depannya teman-teman nih panah kayak gini ini adalah bagian depannya jadi jangan kembali untuk di bagian karetnya ini lebih pendek dari yang silver sesuai dengan hatga ya teman-teman tapi ini juga nyaman bagian karetnya hanya saja ini tidak sepanjang dan tidak selebar yang gold gitu ya dan karetnya juga ini terlihat agak carang tapi kalau doyang gold nah kalau bisa lihat ya waduh ini udah bener-bener kayak celana banget ini memang nyaman banget ya jadi ini tuh gimana ya nge-press banget deh pokoknya tapi nge-pressnya nggak bikin sakit kalau doyang gold untuk yang silver ini juga kalau digainin kelihatan tuh jahitannya ya bukan jahitan kali karetnya ya karetnya kelihatan tapi lebih terlihat lagi ini karena ini tuh lebih tipis ya bagian karetnya ini pendek banget hampir nggak kelihatan ya bener-bener nempel banget jahitannya kesini ya selain itu ini nih ini tuh kalau diginiin wah bisa ngelebar banget nih bisa nyesuaiin si badan si anak mau anaknya genbut misalnya nih mau anaknya sedang mau anaknya kurus tuh ngikutin ini mah teman-teman dan ini tuh awalnya kan kecil gini ya si karetnya kalau kita giniin nih lebar banget ini tuh tapi kalau kita lihat yang bronze tapi yang menurut juga nyaman dan aku pakai yang bronze juga nggak ada gatel-gatelnya cuma emang ini lebih nyaman banget ini bener-bener kayak celana banget nih yang gold ini juara pokoknya ini untuk yang bronze juga ini nggak sakit serius ini nggak ada yang sakit di antar ketiga ini hanya sejak kalau lebih nyaman lebih bener-bener nyaman tuh pakai yang gold tapi kan yang gold mahal ya jadi menurutku lebih baik ya disesuaikan dengan usia anak juga ya gitu ya terus untuk bagian ininya layarnya ini hampir sama kayak yang silver pendek banget ya layarnya dan ini nggak ada lagi dalemannya tuh cuma gini aja satu dua ya satu dua eh untuk yang bronze ini tapi kalau untuk yang silver kita lihat ya sama juga eh satu dua eh paling ini layarnya dikit banget kecil ini juga tuh layarnya kecil banget ini mah nyatu banget sama layar yang kedua eh tuh nyatu banget sama layar yang kedua eh tuh nyatu banget sama layar yang kedua tapi kalau yang gold teman-teman lihat yang gold tuh tadi udah aku liatin ya aku liatin lagi tuh di bagian dalem ini ya kita lihat nih satu ini satu dua tiga ini nih ini yang kemasan baru nih oke banget pokoknya aku beberapa kali yang ngunggulin si gold ini lebar banget tuh padat banget tapi ini tuh nggak berat ini ringan teman-teman gitu tapi kalau emang dipakaian ke anak ini si pantatnya bener-bener agak gede banget gitu ya tapi so far ini nggak ngeganggu si anak kita karena ngepas banget ngesuain ke badan tiga pokoknya ngesuain ke badannya ya untuk yang harga bronze ini harganya di 30p ukuran L itu di Rp55.000an sekitar segitu ya teman-teman kalau beli dua Rp60.000 berarti di Rp110.000 ya gimana tuh Rp60.000 Rp110.000 kalau yang silver Rp72.000 kalau beli dua gitu ya di Rp72.000 harganya di Rp124.000 tapi kalau yang ini Rp54.000 harganya Rp125.000 hmm jadi teman-teman udah bisa dong ngebandingin di antara tiga pokok ini sekarang kita bandingkan dalam si bronze ya teman-teman ini nggak ada diamond-diamond sama sekali ini mah nggak ada kotak-kotaknya nih tuh ada diamond layer-layering ini mah ini bener-bener polos banget ya tapi teman-teman lihat kalau yang silver nih ya ada diamond-diamond kayak gininya ya ini bener-bener nyerap banget makanya ini kalau pakai yang bronze ini tutup banget untuk yang newbornnya karena sering ganti-ganti kan pakai ini aja nggak apa-apa ada ini juga nggak iritasi menurut gue insya Allah nggak iritasi pasal teman-teman eh keliti aja gitu ya apik aja ngebersihin bagian selangkangannya biar nggak iritasi yah ini tuh kelihatannya tuh nggak ada nggak ada sama sekali diamondnya jadi ini tuh polos gitu nggak ada diamond kayak gini nggak ada pusak kayak gini nih kita bandingin nih sama yang gold yah yang bronze tuh teman-teman lihat ya nih yang gold nih ini yang brown nah itu dia makanya kenapa nih yang bronze lebih murah yang gold lebih mahal ini udah tahu nih alisannya itu karena harga tidak akan membukungi kualitasnya nggak gitu ya teman-teman jadi kesimpulannya menurut aku pribadi kalau mau pergi-pergian kalau emang bener-bener punya budget yang gede ya yang lumayan lah ya karena aku udah memperhitungkan gitu ya kalau teman-teman beli yang ekonomis tapi sering ganti seharinya bisa sampai 8 kali terus pakai yang ekonomis itu jatuhnya sama kayak yang gold tapi tergantung merek juga ya tapi kalau aku kan disini ngomongin yang sweaty jadi kalau teman-teman pakai yang brown terus sehari 8 kali itu mah sama aja mending langsung beli aja yang gold karena ini tuh 4 kali juga udah aman banget dalam sehari gitu ya nggak usah sampai 8 kali jadi yang silver juga ini tuh sama-sama cari 4 kali cuma kita harus sering-sering ngecek nih bagian si layarnya ini ngelit-ngelit nggak nih ke bagian pantat bayi gitu ya si pantat anak kalau yang ini nih menurutku ini mungkin cocok buat anak yang baru lahir ya anak yang baru lahir itu kan sering pipis kemudian sering pup belum apa-apa pup ya belum sejam mungkin hitungan 20 menit 10 menit tuh pasti suka pup suka pipis ya apalagi anak yang newborn tuh aku ngalamin banget sering banget pup pipis gitu belum apa-apa udah basah lagi meskipun belum full kan ya kan sayang banget kalau pakai yang gold yang nggak yang gold kan harganya lebih mahal dari kedua popok ini tapi kalau teman-teman nyari yang aman nggak iritasi ini aku ngerekomen pakai yang sweety bener tadi ini nggak iritasi teman-teman gitu ini harganya juga lebih murah dari yang silver dan gold jadi untuk yang bayi newborn menurutku karena sering ganti-ganti lebih baik pakai yang belum saja dan ini bener-bener nggak iritasi ya insya Allah nggak iritasi setelah teman-teman juga perawatannya maksudku itu setelah pup setelah pipis dibersihin dibersihin ya bener-bener gitu ya bener-bener bersih dan pakai air DTT ya air DTT itu air yang belum mendidih banget yang mendidihnya itu baru bagian atasnya itu disebutnya air DTT itu dibersihnya pakai itu terus pakai kapas gitu ya terus aku sering pakai minyak kleper namanya pokoknya cari aja di parenting aku pernah share minyak itu buat ngertesin iritasi anak ya kalau misalnya ruam atau apa terus pakai juga sebame dia masih mengiritasi aku sering ngasihin ke bagian selangangannya sebame sama minyak virgin oil itu kleper gitu ya teman-teman nah itu dia teman-teman ya dari perbedaan antara sweet gold silver dan bronze semoga membantu untuk teman-teman yang lagi nyari-nyari popok untuk anaknya untuk yang NB kemudian untuk yang usianya baru masuk MPAC usia yang udah dua tahun setahun ya tadi aku udah share ya jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman jadi untuk teman-teman yang sudah simak sampai detik ini terus teman-teman misalnya punya pendapat lain boleh tambahkan di komentar ya teman-teman dan untuk teman-teman yang punya masukan nih buat aku kedepannya aku bikin konten apa tolong tambahkan di komentar biar aku juga makin termotivasi nih bikin video bikin videonya gitu ya jadi teman-teman nggak bosen nih nonton aku di video videonya itu itu terus ya jadi aku akan ganti-ganti kan nanti mungkin tentang parenting skincare atau sopihal atau hijab ya tapi belakang ini aku udah lama banget gak tutorial hijab ya mungkin next jadi untuk teman-teman yang lagi ingin aku kasih tutorial hijab apa teman-teman bisa tambahkan di komentar ya oke oke untuk teman-teman yang sudah menemukan channel youtube ku dan yang suka sama konten ku jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe nya ya dan nyalain lonceng notifikasinya dan nanti sampai subscribe ya nanti kalau aku update teman-teman nggak akan ketinggalan oke kalau gitu sekian saja untuk review nya semoga video-video aku selalu bermanfaat untuk teman-teman semua sampai jumpa di video-video selanjutnya see you next my video bye 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 Terima kasih telah menonton!